Halo semuanya, kali ini RPG21 akan melanjutkan seris dari Lakasa The Papel. Sebelumnya untuk teman-teman yang belum nonton part 1 bisa klik link di atas. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bukannya membunuh Monica, Denver justru mengarahkan senjata apinya ke lantai. Karena Denver yang melihat kondisi Monica yang sedang berbadan 2, ia merasa tak tega untuk menghabisinya. Para sandrian pun terkejut ketika mendengar suara pistol yang dilambungkan. Mereka bertanya-tanya, apakah yang sedang terjadi? Nairobi mencoba menenangkan para sandraan yang ketakutan. Monica tak ingin mati sia-sia di tangan Denver. Mereka berdua berencana untuk mengelabui Berlin. Dengan Denver yang berpura-pura membunuh Monica. Setelah berhasil mengelabui Berlin, Denver memindahkan Monica ke sebuah ruangan yang hanya bisa diakses oleh 2 sidik jari. Dan salah satunya adalah sidik jari Monica. Di dalam ruangan tersebut, Denver mengobati paha Monica yang terkena luka tembak. Namun, peluru tersebut tidak dikeluarkan karena takut terjadi infeksi. Di scene yang lain, Inspektur Marillo memperingatkan Profesor bahwa waktu 1 jam yang diberikan untuk memilih menyerah atau tidak telah habis. Namun, Profesor memilih untuk tidak mau menyerah. Inspektur Marillo mulai memahami trik yang dimainkan oleh para komplotan perampak. Bahwa mereka berpura-pura terjebak dan mencetak uang tanpa kode agar uang tersebut tidak bisa dilacak. Di sisi lain, ibu dari Inspektur Marillo menelpon Profesor untuk menanyai dimanakah Marillo berada. Karena ada sesuatu hal penting yang ingin disampaikan kepada Inspektur Marillo. Mendengar hal itu, Profesor langsung pergi menemui Inspektur Marillo dengan identitas yang belum diketahui bahwa Profesor adalah dalang dari perampokan ini. Di scene yang berbeda, Berlin mencoba memperingatkan para sanderaan tentang apa yang telah terjadi disebabkan karena salah satu sanderaan melanggar peraturan dengan mencoba mengoperasikan sebuah handphone. Tokyo yang mengerti apa yang sedang terjadi meminta penjelasan dari Berlin. Berlin pun langsung menariknya ke ruangan dan berkumpul bersama para perampok yang lain. Di sana, Berlin menjelaskan apa yang terjadi. Mereka terkejut atas pengakuan Berlin dan terjadi sedikit kericuhan. Moskow yang baru datang, bingung dengan apa yang terjadi. Lalu Tokyo menceritakan apa yang telah dilakukan oleh anaknya Denver. Terkejut mendengar hal itu, Moskow pun berlari keluar mencari Denver. Nafas Moskow terasa berat saat kedapatan melihat Denver membersihkan sisa darah bekas pembunuhannya tadi. Moskow pun dibiarkan untuk beristirahat sementara waktu. Tiba-tiba Moskow terbangun, lalu berlari dan membuka pintu utama untuk menyerahkan diri. Tetapi dicegah oleh Denver. Dia berbisik kepada ayahnya bahwa dia tidak membunuh Monica. Profesor dan Inspektur Marilo kembali bertemu di sebuah kafe. Karena handphone milik profesor tertukar dengan handphone milik Inspektur Marilo. Nafas Moskow kembali terasa sesat. Dia sekarang benar-benar membutuhkan pasokan oksigen dari luar. Mereka memutuskan untuk pergi ke rooftop bersama para sanderaan agar polisi merasa bingung. Namun konyolnya, Arturo berbuat keributan dan akhirnya dia pun tertembak oleh polisi. Polisi yang mengetahui bahwa mereka telah salah sasaran berunding dengan profesor. Agar diperbolehkan mengirim tim medis untuk menangani luka tembak yang berada di tubuh Arturo. Hal tersebut disetujui oleh profesor. Namun hanya boleh satu orang dokter dan dua perawat. Profesor pun menyampaikan keinginan Arturo bahwa ia ingin berbicara dengan istrinya. Scene kembali berganti ke Moskow. Ia bersama Denver kembali ke ruangan Monica berada. Mereka berdua berusaha mengobati luka Monica dan mengambil peluru yang sampai sekarang masih bersarang di paha kiri Monica. Monica diberitahu tentang apa yang sedang menimpa Arturo sekarang ini. Mendengar itu, Monica meminta tolong kepada Denver agar dapat menyampaikan pesannya kepada Arturo bahwa ia masih hidup dan untuk tidak mengkhawatirkannya. Denver pun pergi untuk menyampaikannya kepada Arturo. Namun ia mengurungkan niatnya karena Arturo sedang berbicara melalui telpon dengan istrinya. Ahel Rubio yang merupakan partner Inspektur Marilo menyamar menjadi perawat yang ikut mengobati Arturo. Saat memasuki gedung, para perampak mengecek pakaian serta peralatan yang dibawa oleh para medis. Profesor sudah menduga bahwa akan ada polisi yang menyusup. Kacamata Ahel pun dipasang sebuah alat sadap. Para pasukan khusus yang mencoba menerobos melalui saluran ventilasi dengan mengenakan kostum Dali juga dipukul mundur karena rencana tersebut telah terbongkar. Para sanderaan serta perampak mengganti topeng mereka. Saat operasi berlangsung, Denver berusaha mencuri pisau bedah dan bius untuk digunakan kepada Monica. Nairobi mencurigai Denver. Ia mengikuti kemana Denver pergi dan menemukannya sedang mengobati Monica. Bukannya melapor, ia justru ikut menangani Monica. Saat tim kepolisian kembali berkumpul, Marila memberikan perintah untuk mengecek apakah para perampak ini sebelumnya sudah mengamati gedung tersebut. Sementara itu, uang yang perampak ini cetak sendiri semakin banyak jumlahnya. Mari berpindah ke sebuah ruangan yang bersihkan Berlin seorang. Tampak sebuah cairan yang disembunyikannya di kotak P3K. Tiba-tiba, Tokyo memasuki ruangan tersebut dan memaksa Berlin mengakui bahwa ia telah memerintahkan Denver untuk membunuh Monica. Berlin pun menurutinya. Puas akan hal itu, Tokyo beranjak pergi meninggalkan ruangan tersebut. Namun, percakapan Berlin dengan profesor belum selesai. Dalam percakapan itu, nampak bahwa keduanya telah saling mengenal sebelumnya. Lalu, Berlin mulai menyuntikkan cairan tadi ke dalam tubuhnya. Cairan apakah itu? Serta hubungan apa yang telah terjalin antara profesor dan Berlin sebelumnya? Nantikan kelanjutan kisah ini di episode selanjutnya. Bye-bye and see you next time! B외-bye and see you next time. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!